Pada zaman dahulu kala, Raden Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji menikah untuk menyatukan kerajaan mereka, yaitu Jenggala dan Kediri. Suatu hari, kerajaan diserang musuh hingga suami istri ini terpisah. Sekartaji melarikan diri dan menyamar sebagai gadis kampung di desa yang jauh. Ia diangkat anak oleh janda kaya bernama Nyai Intan. Nyai Intan mempunyai tiga anak perempuan yang bernama Kelenting Merah, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Sekartaji yang sekarang bernama Kelenting Kuning diperlakukan dengan semena-mena oleh keluarga angkatnya. Sementara itu, Panji Asmara Bangun berhasil mengusir musuhnya. Ia segera berusaha mencari istrinya yang hilang. Sang pangeran berkelana tapi tidak juga berhasil menemukan sang putri. Ia menyamar sebagai seorang pemuda bernama Ande Ande Lumut yang diangkat anak oleh Mbok Rondo, seorang janda tua di desa dedapan. Ande Ande Lumut memasang sayembara untuk mencari jodoh. Banyak gadis datang untuk menjadi istrinya, namun semua ditolak. Tidak ketinggalan, anak-anak Nyai Intan pun mendengar tentang sayembara itu dan ingin ikut serta. Hari itu, Kelenting Merah, Ijo, dan Miru berangkat menuju desa dedapan. Kelenting Kuning ditinggal. Sebelum sampai, jalan para gadis itu terhalang sungai. Ketika bingung mencari jalan menyeberang, seekor kepiting raksasa bernama Yuyukangkang menawarkan diri untuk membantu. Sebagai imbalannya, mereka semua harus mencium Yuyukangkang. Gadis-gadis itu setuju saja dan berhasil diseberangkan dan tiba di rumah Mbok Rondo. Akan tetapi, ande-ande Lumut menolak mereka semua dengan alasan telah mencium Yuyukangkang. Setelah ditinggal, Kelenting Kuning pergi ke sungai dan bertemu dengan Bangau Ajaib. Sang Bangau berpesan agar Kelenting Kuning ikut sayembara. Ia juga memberi sebuah cambuk sakti kepada Kelenting Kuning. Kelenting Kuning segera menyusul saudara-saudara tirinya. Ia pun bertemu Yuyukangkang dan diminta untuk menciumnya. Kelenting Kuning menolak dan memaksa Yuyukangkang untuk membantunya dengan ancaman cambuk sakti. Alhasil, Kelenting Kuning berhasil tiba di tujuan tanpa harus mencium Yuyukangkang. Begitu sampai, ia dinobatkan sebagai pemenang sayembara. Ande-ande Lumut berubah kembali menjadi Pangji Asmara Bangun dan Kelenting Kuning menjadi Sekartaji. Mereka kembali ke kerajaan jenggala dengan memboyong Bok Rondo. Nah, selanjutnya saya mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, menurut cerita rakyat tersebut, Kelenting Kuning berhasil menang sayembara karena? Pertanyaan kedua, nasihat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah? Dan pertanyaan ketiga, Kelenting merah, hijau, dan biru menerima bantuan dari Yuyukangkang dan setuju untuk mencium Yuyukangkang sebagai imbalannya. Kejadian yang mirip dengan hal tersebut adalah? Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal Bahasa Indonesia Topik Tekstiksi. Tentunya di kejarcita.id. Selamat mencoba, teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, prai cita. Selamat mencoba, teman kejadian. Selamat mencoba, teman kejadian.